selamat menikmati siapa aja disini jelasin nah langsung saja kita ke tutorial yaitu membuat charger aki ya disini kita harus mempersiapkan beberapa komponen dulu guys yaitu trapo dioda jangan lupa pino solder dan tentunya ini apometer oke langsung saja kita ke tutorialnya nah dan disini cara menyiapkan diodanya itu seperti ini kawan nah ini ada tanda strip putih hitam urutannya begini lihat aja nih jelas oke langsung kita cari di trapo disini ya 0 dan 15 volt ya jangan terlalu besar jangan terlalu kecil jadi chest aki itu yang bagus di atas 12 lebih tetapi jangan melebihi kapasitas aki nya jadi kalau 20 volt emang bisa tetapi nanti aki anda cepat rusak walaupun isinya cepat tapi nanti aki anda tidak akan awet umurnya nah langsung saja kita yang ini sudah dibuat kita solder ini nah seperti ini penyoderan awas panas ya jadi membuat chest aki ini mudah teman teman oke jangan salah seperti ini yang ada garis ininya untuk positif yang tidak ada garis ini untuk negatif sebentar ya lihat nih solder dulu kesini nah jangan lupa solder dulu ininya nah lebih bagus kesini nih oke jadi duit tambah lagi lalu siapkan kabel colokan listriknya cek AC ayo bunting umang panjang ting ayo bro biar cepat bagus casan aki nya iya maksudnya bodolah kumah sebenarnya meledak sama kumah ayo tetap aduh nah kalian pilih untuk disini ya 0 dan 220 karena listrik di Indonesia itu standarnya 220 pol nah cari saja ini sudah terpasang begini saja dulu lalu kita akan tes ini di skala 50 apometernya colokin menang ngonong ngonong nah oke kita testing yang ini negatif yang ini positif nah lihat jarumnya jarum jarum oke jarum masih di 0 nah udah ada di angka 13 13 14 pol ya sebenarnya ini cukup sangat cukup untuk cari jeraki di 14 pol gak perlu bisa besar teman-teman yang penting di atas 12 kasan aki yang benar itu di atas 12 oke jadi dah dulu tidak salah ulang-ulang iya penyet nah nah teman-teman tadi sudah ada ya tegangannya lalu kita siapkan kabel 2 kabel ya merah dan hitam seperti ini dan awas masangnya jangan kebalik negatif ke hitam dan positif ke merah nah lalu kita akan pasangkan ke box ini karena ini saya dandanin ya merepair gitu bukan buat baru tapi sekalian dibuat baru diodanya yang kemarin ini katanya ini beli dia beli beli dari apa ini BRT ya ini saya menyerpisnya gitu saya jadala nah teman-teman setelah kita siapkan kabel tadi coba lihat ke sini ini kita pasangkan ya yang tidak ada gelangnya berarti negatif nah kita pasang ke kabel hitam seperti ini nah agak banyak pinolnya mana pinol biar tidak locot saat panas nah yang ini ke merah positif merah ya nodernya juga harus keren harus gede harus ngejedik dan harus pagu dan ini ini si kring ya teman-teman ini kalian harus pakai si kring biar aman jadi kalau umpamanya dari depan konslet trapo panas jadi si kring dulu yang putus jadi trapo aman gitu nah ini setelah terpasang lalu kita tes sekarang tes dulu colokin dan ini hasilnya nah wash nah setelah ini kita pasang lampu led ya biar biar indikatornya nampak gitu kalau ini gitu oke oke teman-teman ini sudah beres semua lalu kita cek lagi ya nah ini sudah dipasang led lihat sini nampak dan pasang lednya ini sangat mudah tinggal positif ke negatif ditahan resistor ya pakai 1 kg aja terus kalau bingung masanya tinggal bolak-balik aja kalau nggak nyala berarti belum pas tinggal dibalik aja nah ini kita ukur tegangan tadi tadi kan 15 volt ya nah di trapo 15 volt dan disini berkisar 13 atau 14 disini ini untuk standarnya sebenarnya kalau pengen cas kaki anda awet gitu nah kalau mau ngebut supaya ngecasnya cepat pakai elko nah elko ini ada ada kutubnya ya min plus positif yang polos negatif yang ada negatif kalian tinggal sodar aja negatif ke negatif positif ke negatif eh positif ke positif maaf nah gitu oke kita tinggal pasangkan dulu sudah ulang positif ke positif nah kita nempel siup positif ke positif negatif ke negatif jangan kebalik nanti kalau kebalik elko nya meledak dan ledakannya ini cukup kencang ntar anda hitam gosong kayak film dono ya nah lalu lem kayak lem korea disini simpan set aduh lem nah eh tolong dan teman-teman jangan sampai kayak gitu ya ini jangan ditiru ya adegan ini jangan ditiru tangan kena lem nih rapat nah setelah dipasang elko tentunya potasenya ini akan berubah teman-teman menjadi besar langsung kita colok yes kita ukur negatif ke negatif ke proboy hitam dan ini positif nah tap mana teman-teman aponya nih gelo kayaknya bentar-bentar bentar oh gak adep nah nah kalau pakai elko sekarang hampir 28 pol ya ini besar potasenya nah ini untuk cas anda supaya cepat kalau darurat rusuh mau balap nah casnya yang ini 8 pakai elko jadi kalau untuk santai tinggal diputus aja jadi pakai saklar mestinya disini trek-trek-trek nah tapi karena saklarnya tidak ada ya begini aja dulu ini di cas yang cepat nah oke sekian dulu tutorial dari saya Rahel Heli Channel jangan lupa subscribe like, komen dan disini SMD Racing ya dan kawan-kawan jangan lupa bro dani share oke bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati